Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, latin-latin, tuan-tuan Najib, puan-puan Hajjah, tuan-tuan, puan-puan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah SWT sekian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, di awal pagi ini, bagilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah SWT kerana kita masih lagi berlapas sampai pagi ini, masih lagi dikurniakan kesehatan yang baik, Alhamdulillah, masih lagi boleh beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita ke masjid ini, pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjadikan diri kita semakin bersemangat untuk terus memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah SWT. Tambahan pula bulan Ramadan makin hampir, maka kita perlu menguatkan diri kita, tuan-tuan, supaya nanti di dalam bulan Ramadan, kita dah biasa, dah seronok untuk melakukan amal ibadah. Datang pagi ini pun, tuan-tuan, dah satu ni'mat besar dah. Sebab itu, Nabi sebut dalam hadis dia, Ini yang sahih daripada Imam Muslim. Sesungguhnya, semayang yang paling berat nak dilakukan, dilaksanakan oleh orang-orang munafiq, iaitu solat isyak dengan subuh. Dua solat yang susah nak datang di ma'ah, semayang. Kalau lah mereka mengetahui apa yang ada dalam kedua-dua solat itu, kata Nabi, Mereka pasti akan datang, walaupun dalam keadaan mereka. Jadi syukur pada Allah, tuan-tuan, kita dapat datang pagi ini. Itu menunjukkan kesejahteraan iman kita. Haa, seronoknya kita pagi ini, kerana kita dapat datang ke masjid ini. Profesor Hamka ada sebut dalam satu tulisan dia. Kata dia, kalau nak tengok orang Islam, Kalau nak tengok orang Islam, Datanglah masa sembayang sunat air gaya. Masa sunat air gaya fitri, Ngayuh adi adi hak, Kalau nak tengok orang Islam, ramai, Datanglah masa sembayang sunat air gaya. Tetapi kalau anda ingin melihat orang-orang yang beriman, Datanglah pada waktu subuh. Nak tengok orang beriman, tengok subuh. Nak tengok orang Islam, Masa sembayang sunat air gaya, Masa tu ramai orang Islam. Tetapi yang betul-betul beriman, Kata perbesar muka, tengok masa subuh. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, Bersaksikanlah orang yang berulang alik ke masjid. Masjid itu adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW. Baik tuan-tuan, kita masuk ke ayat yang ke-58. Daripada surah Al-Qasas. Masih lagi, juzuk 20, muka surah 106. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shayutan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kim ahlekna min kariyat in patirat bahishetaha, Fatilka mesakinuhum lam tuskan min ba'dehim illa qaliila, 234. 26. 27. 28. 29. 30. 33. 34. 35. 35. 35. Terima kasih atas dukungan Anda 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 Banyak Terima kasih atas dukungan Anda 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 Kami pergi mati, kami mungkin dibunuh. Ni'mat kami hilang. Kami mungkin akan dihalau. Sedangkan keadaan dalam keadaan mereka kufur, Di Mekah tu semua benda ada. Buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, semua ada di situ. Padahal ketika tu mereka kufur. Allah Ta'ala sebut. Negeri kau ni aman, tempat lain berperang-perang. Negeri kau ni tempat tinggal ni, kata Allah, Bunuh tak boleh. Nak berburu pun tak boleh. Di tanah Mekah tu. Allah Ta'ala jawab. Yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala jawab. Jawapan tu. Kalau kamu tak mahu beriman, Di sini disebutkan. Kata-kata yang demikian tidak logik. Bahkan kedegilan kamu tidak mahu beriman, Itulah yang menyebabkan hilangnya nekman. Kalau dulu kamu rasa kamu beriman, nekman akan hilang. Allah Ta'ala jawab. Sebenarnya yang menyebabkan hilangnya nekman, Kerana tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini terbukti, Kerana berapa banyak sudah Allah binasakan umat-umat yang terdahulu, Dari beberapa buah negeri dan kerajaan. Mereka diminasakan kerana berusaha membuat perosakan di muka bumi, Baik dalam segi keruntuhan moral maupun material. Kerja-kerja jahat itu adalah berpunca daripada kesalahan mereka dalam menggunakan kemewahan hidup Dengan sewenang-wenang tidak tentu arah dan tidak mengikut perintah Allah. Sehingga Allah memusnahkan negeri mereka. Menyebabkan rumah-rumah gedung dan tempat kelimaan mereka hanya tinggal rangka yang kosong. Tidak ada pengguninya lagi selepas mereka. Kecuali didiami oleh segolongan yang kecil. Ayat ini nak beritahu, Dulu mereka yang dimusnahkan oleh Allah, Kerana mereka itu sendiri tidak beriman dengan Allah. Mengingkari Allah. Sedangkan telah diutuskan para rasul mengingatkan. Jadi kamu dimusnahkan bukan sebab kamu beriman. Tapi kamu dimusnahkan sebab kamu itu mendustakan para rasul. Tak beriman. Bukan sikit. Dari zaman Nabi Nuh, Allah Ta'ala dah musnahkan kaum itu. Apa ayat itu? Kerana kesalahan mereka, tak beriman. Tak nak dongengah cakap Nabi Nuh. Kami bernamkan mereka dalam banjir besar. Kami masukkan di dalam dua aku. Kata Allah Ta'ala. Mereka tidak mendapati seorang pun penolong selain daripada Allah. Zaman Nabi Nuh, Allah Ta'ala musnahkan kaum Nuh. Kerana mereka. Datang pula kaum An. Begitu juga. Allah musnahkan kaum An. Sebab apa? Sebab tak beriman. Bukan kerana dia beriman. Tak beriman dengan Nabi Hud. Yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala musnahkan kaum An. Yang Nabi Yahud. Wa'amma'adum fa'uhliku. Oh ayat. Wa'amma'adum fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Sahkharaha alayhim sab'a layalin wa samaniyata aiyamin usuma. Fataral qawma fiha sar'a. Da'anahum a'jadu nakhlin khawiyah. Itu surah-surah Qa. Kan? Ada pun kaum An. Kami musnahkan dia dengan birihin sarsarin atiyah. Dengan angin topan sejuk. Angin ini melanda kaum An. Sab'a layalin wa samaniyata aiyamin. Tujuh malam, lapan hari berturut-turut. Fataral qawma fiha sar'a. Kemudian kamu tengok. Mereka kaum An bergelempangan mati. Sebab tak nak beriman. Allah Ta'ala musnahkan. Ka'anahum a'jadu nakhlin khawiyah. Jadilah mereka itu seperti pohon pelepah-pelepah tamah kawing yang jatuh berguburan. Kenapa dimusnahkan? Kerana tidak beriman. Bukan kerana beriman. Begitu juga yang berlaku kepada kaum Samud. Yang Allah Ta'ala hantar kepada dia Nabi Salih. Lagi juga Allah Ta'ala musnahkan. Bukan kerana beriman. Kerana tak beriman. Adapun kaum Samud, kami musnahkan mereka dengan tariyah. Tariyah ini maksudnya dengan peti. Peti yang kuat. Mati habis kaum Samud. Datang pula kaum Lut. Dihantar Nabi Lut. Pun dagil juga. Tak beriman juga. Allah Ta'ala musnahkan kaum Lut. Dengan firmannya. Kami pun hantar satu. Tempikan suara yang kuat pada waktu. Mushrikin. Matahari naik. Maka kami jadikan kampung itu tunggang terbalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Hujan yang turun daripada tanah-tanah keras. Penghujan naik. Ya Allah Ta'ala musnahkan kampung itu dengan hujan daripada tanah yang keras. Menimpa penduduk kaum Lut. Akhirnya semuanya mati bergerak. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak beriman bukan sebab dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ini semua kaum-kaum terdahulu dimusnahkan Allah Ta'ala sebut. Kerana mereka ini tidak bersyukur kepada Allah. Dan tidak beriman. Kaum Samud. Kaum An. Ini orang-orang hebat-hebat yang kampungnya kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Yang mempunyai badan pegap. Yang mengukir rumah di gunung-gunung. Bunung di upi, upi wa umah. Togab, sehat. Makanan kampung terpenuh. Tapi mereka kufur dengan Allah. Maka Allah Ta'ala musnahkan. Itu maksud ayat yang ke-58. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, Dan kamilah yang mempusahkan ini. Sampai kalau kita tengok di zaman Nabi Nuh. Ketika Allah Ta'ala turunkan azab. Nabi Nuh dah rati. Sibu tahun berdakwah. Berapa boleh orang? Bila turun ayat. Ya Allah Ya Tuhan ku, kata Nabi Nuh. Jangan tinggalkan atas bumi ini. Seorang pun orang kapi. Kesapu semua, habis-habis semua. Nabi-ibu tahun, Nabi-ibu da'wah. Tak nak ikut Nabi Nuh. Engkau. Maka Allah Ta'ala musnah. Allah. Itu ayat 58. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 117 surahud. Yang berbunyi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّ لِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ Muslihun. Dan tiadalah Tuhan engkau hendak membinasakan penduduk negeri dengan aniaya. Sedangkan mereka itu berbuat kebaikan. Dan seperti ayat 112. Dan Allah membuat perumpamaan. Iaitu sebuah negeri yang aman tenteram. Rizkinya datang dengan mewah. Dari sekenap tempat. Lalu penduduknya engkar tidak berterima kasih terhadap ni'mat Allah. Lalu Allah kenakan kepadanya pakaian rasa kelaparan. Dan ketakutan disebabkan apa yang sudah mereka buat. Jadi ayat ini nak beritahu tuan-tuan. Betul kalau kufur dengan ni'mat-ni'mat yang Allah Ta'ala berikan. Kemungkinan besar akan diuji kita dengan musibah. Dengan ujian yang berat. Allah Ta'ala tunjukkan dengan dua ayat ini. Allah tidaklah sezalim yang disangkulkan oleh manusia. Sehingga Allah Ta'ala sebut. Tuhan tidak akan binasakan penduduk negeri itu. Kalau mereka itu buat kebaikan. Kalau penduduk itu baik, elok. Dan beriman. Beramal soleh. Menghindarkan diri bermaksiat. Daripada keburkaan Allah. Takkan Allah Ta'ala nak musnahkan kampung itu. Tapi kalau dibuikan ni'mat. Dibuikan macam-macam kelebihan. Kemudian kufur. Orang macam ni biasanya diuji oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-59. Jadi tuan-tuan sebelum tu. Ni'mat ni. Kalau tak disyukuri. Dia akan jadi balak besar. Sebab. Mensyukuri ni'mat Allah Ta'ala adalah wajib. Mengingkari ni'mat Tuhan. Adalah tanda-tanda kepada keingkaran. Kekusuran. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut. Kalau kamu bersyukur. Kami tambahkan lagi. Wala'in kafartum. Kalau kamu ikat. Inna azabila syadid. Azab aku. Syukup dia. Jadi bersyukur dengan Allah itu adalah salah satu daripada cara untuk mengekalkan ni'mat. Sebab tu disebut. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala akan mengekalkan ni'mat Allah. Dalam satu hadis ke apa. Tersebutkan. Ni'mat Tuhan ni dia macam binatang penakan. Hujung tersebut. Fakaijidha bisyukuri. Maka ikatlah dia dengan tali syukur. Kalau kambing ikat dengan tali. Tapi kalau ni'mat Tuhan ni ikat dengan kesyukuran kepada Allah. Orang yang ikat bersyukur Tuhan akan tambah ni'mat ni'mat ni. Tambah-tambah ni'mat ni'ret. Ayat yang ke-59. Dan Tuhan engkau tiadalah membinasakan penduduk negeri itu. Sebelum mengutus seorang Rasul di ibu kotanya. Yang membacakan kepada mereka keterangan-keterangan kami. Dan kami tiada membinasakan penduduk negeri. Melainkan penduduknya melakukan penjaliman. Allah Ta'ala sebut dia tak binasa kan mana-mana kampung, mana-mana negeri, negara selain dihantar dulu seorang pengingat Rasul putusan untuk beritahu dan itulah yang berlaku kepada kaum-kaum yang binasa sebelum itu, bukan Allah Ta'ala binasa, tak, dihantar Rasul kaum Nuh yang dibinasakan oleh Allah, dihantar Nabi Nuh wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi kesungguhnya kami telah mengantar Nuh kepada kaum kazzabat qawmunuh apa ayat tu, kazzabat qawmunuh nilmursalin, kesungguhnya kaum Nuh telah menjustakan para Rasul ada orang ta'ala ta'ala Rasul idhkala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun ketika mana berkata saudaranya ya ini Nuh ala tattaqun, kenapa kamu tak bertaku pada Allah Ta'ala inni lakum rasulun amin aku ini rasul putusan Allah kepada kamu inni lakum rasulun amin rasul yang sungguh-sungguh yang jujur yang botol diuntuskan oleh Allah sebab itu bertakwa lah kamu kepada Allah dan ta'atilah aku kata Nabi Nuh wama as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alam aku tak minta satu sin mungkin kau upah aku hanya di sisi Allah Tuhan sekalian dalam ya hantar Nabi Nuh dah okey Allah Ta'ala musnah begitu juga kaum bukan Allah Ta'ala musnah macam itu Allah Ta'ala sebut kami tak binyasa dengan kampung itu melainkan kami hantar rasul waila adin akhahum huja kepada kami hantas hantar hud Nabi Hud kazzabat adunil mursalin idh qala lahum akuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un seruan dia sama seperti mana yang disebut kepada surah Nuh kepada kaum Nuh aku ni rasul kepada Allah ta'walah kamu kepada Allah ta'atlah aku wa ma'as'alukum alaihi min haj aku tak minta upah sesin pun kata hud kepada kaum mereka ingkah Allah Ta'ala musnah datang pula kaum samud macam itu juga kazzabat samudul mursalin idh qala lahum akuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin telah mendustakan kaum samud Nabi mereka rasul mereka iaitu salih ketika mana salih berkata kepada kaumnya ala tattaqun kenapa kamu tak nak taqwa inni lakum rasulun amin aku ini adalah rasul yang benar daripada Allah fattaqullaha wa ati'un takwalah kamu kepada Allah ta'atilah aku tak nak taqwa tak nak ta'at Allah Ta'ala musnahkan kaum begitu juga kaum Lut dimusnahkan dihantar rasul yang namanya Zul kazzabat kaum Lut inni lmursalin idh qala lahum akuhum lutun ala tattaqun sama ayat surah syara sampailah kaum majian kazzabat ashabul aikah al-mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun kepada kaum aikah ashabul aikah dihantar Nabi Syu'in semua kampung-kampung yang Allah Ta'ala musnahkan dihantar para rasulun dah diingat tapi mereka tidak beriman akhirnya Allah Ta'ala musnahkan di Mekah Allah Ta'ala antar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka itu umat akhir zaman ha kumpang pula dengan kehebatan Nabi Muhammad keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita di umat akhir zaman diberikan peluang yang banyak untuk melihat kembali amal ibadah kita pejabat kita supaya kita memperbaiki diri kita ha hingga Allah Ta'ala sebut kalau aku nak musnahkan manusia ni dengan sebab kezalimannya dah habis dah aku sapu semua dah tapi aku tangguhkan sampai waktu tu tentu Allah Ta'ala Allah Ta'ala tangguhkan kita semua buat tuan-tuan masa kita ada ruang ada ruang ni janganlah sampai kita lupa orang dulu buat salah aku nak musnah kita ni tuan-tuan banyak ni'mat Allah Ta'ala pada kita dah banyak kali buat salah tapi Allah masih lagi meneruskan ni'mat kepada kita sampai ke hari ni sampai lah ke hari ni tuan-tuan doge umat hari zaman ni tapi Allah Ta'ala tak musnahkan lagi pergi kita ruang supaya kita melihat diri tengok orang dulu punya sejarah supaya nanti kita boleh kembali kepada Allah dalam keadaan yang cukup-cukup baik jadi masa kita masih ada tuan-tuan dan puan janganlah kita sia-sia di sini Allah mengkabarkan tentang keadilannya iaitu bukanlah menjadi peraturan Allah terhadap hamba-hambanya untuk membinasakan penduduk sebuah negeri sehingga telah diutus terlebih dahulu di pusat negeri itu seorang utusan Allah yang bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang mengandungi kebenaran ada kalanya ayat itu menyuruh orang dengan penggalak dan ada kalanya dengan penggerut penggalak ni khabar-khabar gembira Bashir ataupun penggerut ni benda perkara yang menakutkan nazir disebut dalam masa Arab pusat negeri itu memang menjadi tempat yang didiami oleh golongan cerdik pandai yang berpengalaman dan juga orang-orang awam biasanya mereka itu tinggal di kota yang menjadi ibu negara tempat tempuan seluruh rakyat kemudian diterangkannya bahawa Allah tidak sekali-kali akan membinasakan penduduk suatu negeri kecuali mereka yang telah berbuat aniaya dengan melakukan perbuatan berjana suatu negeri tidak dibinasakan selagi masih ada di sana orang yang beriman tetapi akan dibinasakan disebab berlaku di sana kezaliman dan banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat maka membinasakan negeri yang penduduknya berbuat kebaikan serta perbaikan itu adalah merupakan penganiayaan Allah Ta'ala tak musnahkan orang yang beriman kalau perunduk satu negeri tempat dia beriman dia bertakwa kami akan bukakan berkatan daripada langit dan bumi bahkan Allah Ta'ala bantu lagi dengan kesenangan hidup tak ada Allah Ta'ala nak musnahkan diberikan kehidupan yang baik apa ayat itu Bismillahirrahmanirrahim siapa yang yang melakukan amal salih daripada kalangan lelaki perempuan sedangkan dia itu beriman kepada Allah kami akan berikan kehidupan yang baik kata Allah Ta'ala orang beriman beramal salih baik lelaki perempuan kami bagi dia kehidupan yang baik bukan sekadar hidup baik dalam kebumi ini kami balas kerana kesabaran mereka menjadi hamba yang baik dengan ganjaran pada yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan orang yang beramal baik Allah Ta'ala berikan jalan besar ada pun orang yang sebaliknya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang diberikan kepada kamu itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya dan apa yang di sisi Allah terlebih baik dan lebih kekal mengapa tiada kamu fikirkan Allah Ta'ala sebut yang ada kamu hari ini itu semua perhiasan dunia sedangkan yang ada sisi Allah lebih kekal lebih kekal kita dapat rumah sebiji di muka bumi kita buat rumah sebuah sebuah rumah jangan tengok rumah tengok pintu bagar kita kalau pintu bagar itu dihambap kita mati kita diandar rumah kita tapi tak sama dengan rumah sebuah rumah yang di akhirat besok kerana dia bersifat kekal rumah kita ke dunia besok kita akan tinggal kita akan tinggal kita ada kubun temukabubi ini kubun itu cantik macam mana kita jago satu hari kita akan wariskan kepada anak saudara kita anak cucu kita keturunan kita tapi kubun kita di akhirat besok itu hak milik kita selama lama Allah Ta'ala itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa yang ada ke kamu itu semuanya akan musnah tapi yang ada sisi Allah adalah bersifat kekal sebab itu tidak cerdiklah kehidupan manusia yang mengetahui bahawa segala perkara yang dikaitkan dengan dunia adalah bersifat sementara ia akan musnah maka berkajar-kajar orang ke situ mencari menghipunkan benda-benda yang akan musnah ditinggalkan benda yang akan kekal abadi memang tak kita kumpulan barang yang kita sendiri tahu barang ini besoknya akan hancur kita kumpul usah payahlah kita mengumpulan dia padahal kita dah faham ini akan habis ini akan lanyak sedangkan di harapan kita ada barang yang kekal kita tidak kumpulkan kita tidak himpunkan nampak sangatlah tak cerdiklah kita tuan-tuan tuan-tuan sebab tu Allah tanggal sebut yang ada kek dunia ini semuanya adalah perhiasan dunia semuanya adalah daripada Allah semua yang ada yang ada sisi kamu ini semuanya Allah yang gunakan sebagai perhiasat dia tapi bila kamu ditimpa musibah kesusahan kamu akan pergi cari Allah ta'ala bila Tuhan beri kesenangan Allah ta'ala aku nilang tapi bila kamu ada ditimpa mudahrat kesusahan sebutulah kamu cari Allah ta'ala kan bila Allah ta'ala hilangan kesusahan tu mudahrat tu tak hilang daripada kamu tiba-tiba sebahagian daripada kamu menyirikkan Allah mengguruhkan Allah hilang ada Allah taklah apa itu kata laju eksiden Allah pocah jenih kukui tayyabi ru'am sumu Allah berdoa daripada kata Allah ya Allah tu murah kerja aku ya Allah macam mana nak payah kata tu maun paling kurang lima enam ribu ni masa tu je dia empat Allah ta'ala tiga bulan kemudian elok masjid pun tak sampai masjid pun tak sampai apa itu tak nampak aruhan dah lukur daripada Allah ta'ala elok demam ni besok ni tak pergi masjid elok demam tak pergi masjid mancing lamutan tu rapih dia mancing cahit baru punya pasal tak elok demam tak sampai masjid sebab saya sebut malam tadi yang tu ceramah dekat masjid kuduh ini kita ni tuan-tuan manusia hari ni dia sendiri menzalimi diri dia kenapa Allah ta'ala selalu sebut dalam Quran Allah ta'ala tidak menzalimi diri mereka bahkan mereka sendiri yang menzalimi diri banyak sangat Allah ta'ala sebut manusia sendiri yang pun salimi diri kalau kita fikir ayat ni Allah ta'ala tak pernah salim orang orang pun sendiri yang salim usah mangia tu tu kita boleh masuk dalam hutan tu so soju pagi 2 pagi tu bawa ompan meradah malam tu semata-mata nak cari ikan barung ni pasal meminat ikan barung masuk sesau orang sama tu cari barung buk kemah ketiga pagi mancing nguluh mancing soju tahan sanggup pergi tengah laut padahal tau tak pernah belok ni mabuk mabuk rangkat rangkat pun sampai dia maling batu keluar duit lagi tu nak nyewa put nak nyewa orang tu lopeh tengah laut punyong kuik lopeh mancing gunung datuk gunung datuk gunung yang lebih tinggi gunung wanyang pulak gunung wanyang gunung tinggi lopeh dia mancing kan lepas tu tengok hari sabtu bahag ni umang dia mengayuh daripada rombau boy pidi balik rombau balik masuk rombau balik balik bolu bolu tapi dia ngayuh padahal masjid tak sampai tu km tak tak dia mengayuh tak tak biar keluar belanja tuan kalau tu dengan laut tu keluar duit sewa sampan sewa orang perlu duit mabuk mabuk lagi masuk hutan tu tahap apa-apa yang kita sepak langgang dengan akar kayu semua golap tak apa-apa masuk masjid insyaAllah takde imam umum barang sampai masuk masjid ni masuk kan ulu 10 paling kurang 1 inggit tak ulu jangan masuk takde lah masuk lah masjid ni tak bayar bayar takde golap korang berdorang tak payah puluh susah tak berikon kipil kadang mati ke sahaja elok aman nyaman korang berdorang tak bayar tak mabuk duk sini tak nak korang tak zalim nama itu yang kita sebut sebagai satu pezaliman kat tadi ayah gunung tinggi-tinggi boleh manjik tuah tanggung masjid tak berapa motor tanggung tak tak borek ya Allah tuanku tanggung ni tinggi bola tadi tak lopeh manjik tanggung masjid ni bukan orang sini kita cerita ni orang bola-bola Thailand tanul kufur kepada Allah subhanahu ta'ala bawah ni kau tidak tak kan onuh Jumaat onuh bila sebut Jumaat ada satu buku saya baca satu kitab doktor doktor Raghib Sirjadian dalam buku tu dia cerita tentang orang-orang Islam ni kata doktor Raghib Sirjadian dia kata apa sesungguhnya aku mendengar salah seorang penguasa Yahudi menyebutkan kita orang Yahudi takut seandainya satu hari besok masjid masjid ini akan penuh orang semayang subuh penuh sama ramai dengan orang semayang jumaat atau lebih ramai daripada semayang jumaat itu menjadi petanda kepada sukarnya kaum Yahudi nanti maknanya semayang subuh jumaat dia mempertahankan hati orang orang datang pagi pagi kita beleng kosong takde fikir nak nunggu-nunggu orang datang elok boleh senyum dengan orang ni datang hari kita fikir kojo macam-macam kita berapa pasal dengan orang pagi ni kita datang hati tenang datang sihat sihat otak fresh pagi ni orang Yahudi kalau dah sampai besok orang Islam ramai yang selalu subuh berjumaat itu petanda buruk kepada orang yang takut kan kita Alhamdulillah Haji Rombau ni orang-orang Islam ramai solat kan mudah-mudahan subuh yang ramai macam jumaat payah nak buik tapi tak mustahil dan tidak mustahil tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ayat ni akan mengakhiri kuliah kita pada pagi ni dan hari ni tuan-tuan merupakan hari terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan jadi saya nak posan diri saya dengan diri tuan-tuan supaya kita jangan jangan kita aku beramudan kita kita kena tahu aku nak buik beramudan tuan-tuan supaya nanti jadi nasib macam Ramadhan tahun azam kita tinggi tapi amalan kita rendah amalan kita rendah azam jadi tuan-tuan dalam Al-Quran ada menyebutkan bila Allah ta'ala cerita tentang bulan posan kutiba alaikum musyiam kama kutiba ala lathina min qabulikum la'allakum tattaqun lapih Allah ta'ala cerita posan tu Allah ta'ala cerita pula aku tuan tentang Quran bulan ramadhan ni Quran tuan jadi baca Quran tu adalah merupakan antara ibadah rusha dalam bulan ramadhan imam malik saya selalu menyebutkan imam malik rahmatullahi bila bila bulan ramadhan ini kuliah sembranti dia akan menumpukan pada pembacaan Al-Quran imam malik jadi baca Quran tu dalam bulan ramadhan adalah sangat sangat baik bacalah ramadhan jangan tinggahan bukan bulan ramadhan bulan lain pun sama lepas tu ayat tu tentang berkasan lebih cerita ramadhan cerita posan ketika Allah ta'ala cerita posan Allah ta'ala cerita tentang Quran lepas tu cerita tentang berdoa pula bila hamba aku tak lagi ketah aku akan sempurnakan perkenankan doa ini bulan ramadhan satu lagi amalan yang Allah ta'ala tunjukkan banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak doa dan doa yang paling afdal adalah doa untuk umat ayah kita kita nak berbagi ke umat ayah ni walaupun dia dah meninggal masih boleh lagi syukurlah kalau mak kita hidup lagi kita boleh balik ramadhan ni cium bp oluk dia berikan dia dia sukuh sekali tercetus ke hati umat ayah suku masya Allah tak tahulah basah manulah akan jara pahlu Allah ta'ala ke anak Allah gantungkan retuhnya kepada manusia kepada umat ayah Allah sahat umat saya dah meninggal ayah saya dah meninggal takpul tuan-tuan kita boleh lagi berbaktikan umat ayah dengan apa doakan umat ayah kita yang ketiga yang ketiga yang ketiga ni anak salih yang mendoakan betapa gembira lah mak ayah kita dalam kubur tu bila dah pek doa mereka anak doa jadi orang kau mak ingat jadi orang kau doa mak mak dah mati pun mak mak ayah kita kita masih lagi boleh doakan usahkan nyerah pahalian berdoakan mak ayah setiap ramadhan doakan mak ayah itu diantara amanah yang baik yang ditunjukkan dalam Al-Quran kan tunjukkan dalam Al-Quran orang yang mak hidup sering-sering lah ziarah tapi jangan lah ziarah masih nak bukur datang bukur datang dia malah nak ambil bukur aku tak tanya mak hari ni apa ulaw hari ni ni oh sadap dia balik tak sadap tak balik kan jadi selagi omak kita ada tuan-tuan dengan ciri-sirkan omak ayah kita itu harta kita yang paling bernilai kan tiga tuan baca Quran doa dua kan tarawih dalam hadis pun Allah Ta'ala Nabi tunjukkan pula amanah apa nak buat Nabi sebut Nabi sebut kamu buat empat perkara buat dalam Ramadhan ni empat amanah ni buat kata Nabi empat perkara khaslatani tardaw nabihi tardaw nabihi ma rabbakum dua perkara yang kamu buat dua perkara ni mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala dua perkara yang belakang yang belakang ni adalah untuk diri Nabi sebut dua perkara yang pertama Nabi sebut satu fashahadatu la ilaha illallah bertahlil membanyakkan tahlil dalam bulan Ramadhan tun-tun banyakkan sebut la ilaha illallah la ilaha illallah Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut dalam hadis banyakkan kamu mengucap la ilaha illallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala entamun itu akan mengundang ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala serupa matan hadis yang sebenarnya yang kedua itu serupa yang ketiga yang kompek itu yang ketiga itu disebutkan fatas alunallah aljannah kamu mohon syurga yang ketiga mohon syurga berdoa minta syurga yang kompek berdoa minta tidak akan diberi berdoa doa tadi dalam Al-Quran sebut doa Allah tak nak Nabi sebut doa minta syurga doa hindah diberkut dalam hadis Nabi ada tiga ada empat saya rupa yang kedua yang pertama Nabi sebut fashahadatu la ilaha illallah banyak mengucapkan la ilaha illallah kemudian doa mohon syurga kemudian doa mohon dihindarkan daripada api yang berdo Allah subhanahu wa ta'ala itu diantara amanan-amanan yang kita boleh buat sepanjang bulan puasa mudah-mudahan kita tak sesiakan Ramadan tahun ni mudah-mudahan kita jendikan kekuatan insyaAllah Allahumma amin Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh kita berhenti di sini Allah Allah Tuhan dia ingat kemudian datang 2 istighfar syahadah istighfar doa syahadah istighfar doa minta syurga doa jawabkan daripada 4 arbaan sesol 2 kamu boleh 2 yang kamu buat istighfar dengan syahadah ni 2-2 perkara ni bila kamu buat kamu meronang rezol Allah 2 yang kemudian kamu buat adalah untuk menyelamatkan kamu untuk diri kamu minta syurga jauhkan daripada lalakum jadi 4 perkara tu Nabi pesan pula itu bimbingan Nabi melalui hadisnya kepada orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadhan Wallahu'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Wa alaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma zina'in manna ki'a wa rizukna fahma Allahumma rizukna fahma Alhamdulillah 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 Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni'i abadatim Allahumma rizuk awuladana bin najahifidun li imtihadihim birrahmatika ya arhaman rahimin Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahil alayhim mashakata dirasatihim wa arzukhum minal khayri akshar mima na'l-khayri akshar mima na'l-khayri akshar wa srif an-hum kulla shirrin inna ka'ala kunni shay'un qadir Allahumma yaa mukallib al-kudub sabhid kulubana ala dhinika wa'ala ta'atik walhamdulillahi alayhi rabbi al-alameen tasbih kafarah suratul asr wa alikallahu bihamdikum ishhadu an la ilahe illa anta astaghfirullah wa tawadu bismillahirrahmanirrahim wal asr inna al-insan lafi khusun lindadiyina aminu wa'abili as-salihat wa tawasawu bil-haqq wa tawasawu bil-sad waw'ala ambil-sawad waw'ala